Update info terbaru penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap 1 hari ini, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024 dan juga akan kami sampaikan isi dari surat resmi yang turun dari pusat terkait penyaluran BPNT yang lewat KKS dan khususnya untuk BPNT, katanya cuma ada pas satu bulan saja, yaitu alokasi Januari 2024 nah, itu bagaimana kelanjutannya, semuanya akan kami bahas tuntas di kesempatan kali ini jangan kemana-mana, simak terus videonya, kami akan kembali setelah tayangan singkat berikut ini nah baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya, namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah silahkan di subscribe dulu dan di klik juga notifikasi loncengnya agar nantinya dapat memberi tahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe semoga sehat selalu dan dilancarkan resikinya, amin baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya yaitu update input terbaru penyaduran bantuan BKH dan BPNT tahap 1 hari ini, Kamis 1 Februari 2024 nah setelah kemarin yang cair lebih dulu adalah BPNT yang lewat KKS terbitan dari Bank BRI kemudian tidak lama disusul oleh KKS Bank BSI juga secara bertahap mulai ada yang masuk dan pagi ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 1 Februari di awal bulan Februari ini di tahun 2024 bantuan BKH yang cairnya lewat KKS terbitan dari Bank BRI juga ikut menyusul cair nah jadi para KPM, baik itu BPNT maupun BKH yang saat ini memiliki layanan mobile banking seperti BRI MOB ataupun LIVIN by Mandiri bisa dicek setiap saat karena lebih mudah hanya menggunakan smartphone saja bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus pergi ke mesin ATM namun saya himbaw bagi para KPM yang tidak memiliki layanan mobile banking sebaiknya jangan terburu-buru ngecek ke mesin ATM ya apalagi yang mesin ATMnya itu jauh sebab KPM harus pahami tiap daerah atau tempat tinggal berdekatan pun bisa saja tidak sama karena secara bertahap jadi tunggu jika sudah benar-benar banyak yang share atau posting bukti struk baru dicek di mesin ATM terdekat ya kemudian informasi terbaru hari ini terkait pengecekan di 6NG untuk BPNT murni baik yang lewat KKS maupun lewat POS semua sudah SP2D dan jika kemarin periode Januari 2024 saja pagi ini sudah berubah menjadi periode Januari sampai Maret 2024 sama dengan PKH plus BPNT dan PKH murni itu artinya untuk yang lewat POS BPNT dan PKHnya cair untuk 3 bulan sementara yang lewat KKS untuk BPNT status keterangannya masih terlihat Januari 2024 dan untuk PKH masih periode November-Desember 2023 dan berikut saya berikan inti pokok surat resmi dari pusat kepada seluruh dinas sosial di 394 kabupaten atau kota dengan jumlah KPM sebanyak 14,5 juta dan melalui KKS penyalurannya surat yang turun tertanggal 29 Januari 2024 memberitahukan kepada dinas sosial di tempat yang penyaluran BPNTnya lewat KKS bahwa pihak Himbara saat ini sedang melakukan pemindah bukuan dari rekening pusat ke rekening KPM atau proses transferring ke rekening KPM nah jadi intinya disini KPM jangan gegabah dahulu untuk langsung cek ke ATM bila tidak punya aplikasi mobile banking atau lipin mandiri sebab walaupun Bank Himbara sedang melakukan proses transferring tetap saja butuh waktu setiap bank setiap daerah berbeda yang pasti untuk BPNT tahap 1 alokasi Januari 2024 ini tinggal menunggu saldo masuk saja ke rekening para KPM di 394 kabupaten ataupun kota dengan total KPM 14,5 juta yang lewat KKS dan berikut bukti struk untuk beberapa daerah yang sudah mulai di share di beberapa grup komunitas bantuan sosial per hari ini tanggal 1 Februari 2024 untuk yang pertama adalah Alhamdulillah BPNT plus PKH sudah masuk saldo daerah Purbalingga ini PKH nya 2 bulan saja yaitu sebesar 850 ribu rupiah kemudian yang selanjutnya tanpa menunjukkan struk disini ada postingan Alhamdulillah BPNT alokasi Januari 2024 sudah cair wilayah Sulawesi Selatan untuk Bank BRI kemudian yang selanjutnya daerah Tasik Malaya PKH plus BPNT Alhamdulillah sudah cair yaitu sebesar 600 ribu rupiah dan yang selanjutnya Assalamualaikum Alhamdulillah setelah BPNT cair hanya beda beberapa jam lanjut PKH yang cair periode Januari Februari Alhamdulillah ini daerah Kapulauan Riau yaitu disini 733 kemudian ditambah 200 ribu rupiah kemudian yang selanjutnya Alhamdulillah BPNT dan PKH cair bank BRI PKH nya komponen SMP sama balita untuk daerah Banjarmasin wah ini besar ya 1 juta lebih kemudian yang terakhir sudah cair KKS BRI Cianjur ini untuk BPNT 200 ribu rupiah nah sementara itu teman-teman ya yang bisa kami pantau untuk pencairan hari ini dan saya yakin mulai pagi ini sampai nanti siang dan sore sampai malam itu akan terus banyak yang masuk ke kartu KKS untuk bantuannya baik BPNT maupun PKH jadi silakan dicek secara berkala ya demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini terima kasih banyak semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati